Selamat siang, salam presisi. Bersama saya, Obrief Dadesi, akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini melalui program Silat Madiun dari Madiun Komen Center Polres Madiun. Hari ini, Jumat 14 Mei 2021, arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Madiun terpantau, lancar, dan terkendali. Seperti yang dapat kita lihat di layar monitor belakang saya, di post checkpoint penyekatan exit tol Dumbel, arus kendaraan terpantau, lancar, dan terkendali. Tidak ada peningkatan kendaraan dari arah Surabaya menuju ke Madiun. Demikian juga, dari post checkpoint penyekatan exit tol Caruban, juga terpantau, lancar, dan terkendali. Tidak ada peningkatan juga dari arah tol menuju ke Caruban. Demikian juga, dari simpang tiga kali gunting dan waduan, arus lalu lintas juga terpantau, lancar, dan terkendali. Kami akan terus pantau perkembangan situasi arus lalu lintas terkini melalui program silat Madiun dari Madiun Komen Center Polres Madiun. Kami menghima kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan dari program silat Madiun di Madiun Komen Center Polres Madiun. Kami dari Polres Madiun mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, Idul Fitri, 1442 Hijriah. Selamat siang, terima kasih, dan selamat beraktifitas kembali.